Aparah Satpol PP Pasuruan kembali merazia pekerja seks komersial yang biasa beroperasi di kawasan wisata teratas. Ironisnya, satu PSK yang terciduk terjangkit penyakit menular HIV. Inilah empat orang PSK yang kembali terjaring razia saat menunggu pria hidung belang di salah satu wisma di kawasan Gangsono, kecamatan Pregen, Kabupaten Pasuruan pada selasa malam. Mereka adalah pemain lama yang kerap terciduk namun kembali beraksi. Pemilik wisma yang memfasilitasi bisnis prostitusi ini berhasil mengambil langkah seribu alias kabur tanpa jejak. Sementara itu, empat PSK asal Malang, Lumajang, dan Blitar ini langsung digiring petugas ke Makopo, BP Raci untuk menjalani pemeriksaan. Satu di antara PSK yang terciduk diketahui terinfeksi virus menular HIV. Setelah mendapat pembinaan dan dikembalikan ke keluarganya, ternyata mereka juga kembali lagi ke Bregen. Bahkan para PSK itu juga menyandang HIV. Virus HIV berpotensi mematikan apabila berlanjut ke fase akut yaitu AIDS. Hal ini disebabkan penderitanya tidak mendapatkan perawatan medis sejak tertular HIV. Perilaku seksual berisiko, terutama di kalangan pelaku dan pengguna jasa prostitusi, membuat penyebaran virus berbahaya HIV-AIDS semakin masif. Dari Pasuruan, Jakasamudera, INews, melaporkan.